Musium Wayang Sasanaguna Rasa terletak di Komplek Pondok Tinggal, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, atau sekitar 500 meter sebelah timur Candi Borobudur. Di bangunan inilah berbagai macam koleksi wayang disimpan untuk diketahui masyarakat luas. Rasul 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 itu tempat, disini kita bisa melihat beberapa koleksi untuk mengetahui, utamanya bagi dalam-dalam muda yang baru belajar, bisa mengetahui beberapa koleksi-koleksi wayang yang ada untuk sebuah pendidikan dalam. Musium ini diresmikan oleh Haji Sri Rejeki Budiwarjo tepat pada Hari Pahlawan tanggal 10 November 2001. Dengan menempati tempat seluas 1.500 meter persegi, museum ini dirintis pembangunannya yang menjadi satu bagian dari Komplek Pondok Tinggal oleh mantan Menteri Penerangan pada tahun 1968 hingga tahun 1973, yakni almarhum Bapak Sri Rejeki Budiwarjo. Koleksi wayang yang ada di museum ini mencapai 12 kotak terdiri dari wayang yang terbuat dari kulit, kayu, bambu, serta batu. Selain itu, juga terdapat lukisan kaca tentang tokoh dunia pewayangan, tokoh kayu, dan seperangkat gamelan baik selindro maupun pelok. Di museum ini juga terdapat wayang keduh yang dibuat pada tahun 1880. Ada beberapa koleksi, yang lain adalah wayang kayak Yogyakarta, kemudian wayang kayak Zulu, kemudian wayang kayak Keduh, dan ada juga wayang dari Lombok, wayang dari Bali, ada juga beberapa koleksi wayang kolek itu dari Jina, kemudian juga ada wayang buku, ada juga wayang kancil, dan ada juga beberapa koleksi wayang-wayang, ada ada wayang buda, ada wayang magelangan, ada beberapa wayang dari kamer, ada wayang dari bahan-bahan yang, wayang bahan dari Tunggu Barat. Koleksi wayang yang terdapat di sini berasal dari berbagai daerah, antara lain Jawa, Cirebon, Bali, dan juga Lombok. Ada pula yang berasal dari Tiongkok, Kamboja, dan Turki. Selain wayang kulit, juga ada puluhan topeng-topeng dari Bali, Yogyakarta, Malang, Surakarta, sampai topeng khas Cirebonan. Dengan adanya museum wayang ini, diharapkan sebagai satu sarana pelestarian wayang, dengan cara pemintasan wayang secara berkala, dengan menampilkan dalang-dalang muda. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.